Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas lagi tentang resiko dan juga solusi ketika teman-teman gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal yaitu kredit pintar Oke, jadi ada statement dan juga ada beberapa kesimpulan yang menyatakan bahwa udah mulai hari ini gak usah bayar lagi pinjaman online kredit pintar Ya meskipun ini pinjol legal, tetap kita gak perlu bayar lagi Nah oke, ketika kalian mendengar sebuah informasi seperti itu, teman-teman tidak boleh mencernanya mentah-mentah Pasti ada sebab dan ada alasan kenapa kita tidak perlu lagi membayar hutang di kredit pintar Oke, jadi seperti biasanya, saya seringkali bilang untuk memutuskan bahwa kita boleh dan berhenti dan tidak usah bayar di kredit pintar lagi Itu harus ada aspek-aspek tertentu yang bisa mendukung Misal, adakah pelanggaran ataukah kalian sudah ada mengambil tindakan untuk melaporkan pelanggaran tersebut dan lain sebagainya Karena jujur aja tidak bisa kita putuskan dengan sepihak Oke, kita kesampingan itu dulu, kita akan bahas dulu resiko ketika kita gagal bayar atau telat bayar di kredit pintar Jadi kredit pintar itu sudah fix ya, dia itu pinjol legal Artinya dia boleh dan berhak untuk mengirimkan DC lapangan untuk menagih hutang ke teman-teman, ke rumah teman-teman ya Jadi teman-teman ada kemungkinan untuk didatengin Apalagi kredit pintar itu DC lapangannya hampir tersebar di seluruh kota di Indonesia Tapi itu bukan berarti teman-teman harus takut, harus panik Dan juga bukan berarti teman-teman harus menghalalkan segala cara untuk bisa bebas dan melunasi hutang kalian Enggak, jadi banyak nih kasus-kasus yang telat bayar di kredit pintar Eh, sengaja minjol di pinjol ilegal Yang mana tujuannya adalah untuk dapat uang Dan uangnya itu untuk gali lobang dan tutup lobang Atau untuk dana talangan saja Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya akan numpuk pinjamannya Ujung-ujungnya akan bermasalah, data tersebar lah, apalah dan lain sebagainya Nah, kenapa saya bilang tidak perlu takut DC kredit pintar datang ke rumah? Karena ya jujur aja, kredit pintar ini masih pinjol legal Masih diawasi oleh UJK Jika mereka melakukan pelanggaran yang keras, itu tidak akan mungkin terjadi ya Hampir kemungkinan kecil sekali terjadi Karena apa? Karena juga mereka takut lah kalau dilaporkan ke UJK Ijinnya dicabut dan lain sebagainya Cuman itu tadi UJK tidak serta-merta bisa tahu secara otomatis bahwa mereka melanggar atau tidak Tugas teman-teman adalah membuktikan Menyimpan segala bentuk ancaman, tindakan kekerasan, ataupun apapun itu yang melanggar hukum Rekam semuanya Kemudian kalian kalau misalnya didatengin dan DC-nya marah-marah, kalian rekam juga Ini sebagai bantuan untuk mengumpulkan bukti-bukti ketika teman-teman nanti mau Apa ya, bukan mengusutnya ya Tapi lebih kepada mengkasuskannya Melaporkannya dan tidak membiarkan ini terjadi ya Itu penting sekali Karena jujur aja, UJK tidak akan pernah tahu ya Kalau teman-teman tidak ada partisipasi untuk membantu melaporkan Karena ya, yang galbe pinjol kan gak cuman kalian doang Gak cuman satu atau dua orang doang Pasti banyak ribuan, bahkan puluhan ribu di Indonesia yang galbe di kredit pintar Ya, jadi tenang aja, ini bukan masalah yang besar Tapi kalau memang mereka melakukan tindakan kekerasan yang luar biasa Tindakan kayak menyita barang, mengambil uang, dan lain sebagainya Udah sewajarnya kalian tidak usah bayar dulu Tuntaskan masalahnya, kalian proses hukumnya, kalian laporkan baik itu ke kredit pintarnya Kalian laporkan juga ke polisinya Nah, ini penting banget karena jangan sampai bayar-bayar dulu Stop berhenti bayar hutang pinjaman online di kredit pintar langsung ke DC-nya juga Karena saya takut juga ya, banyak teman-teman di luar sana itu Ada oknum-oknum yang sengaja untuk menyamar menjadi DC kredit pintar Dan tujuannya apa? Mencari uang dan mendapatkan uang dari hutang kalian Ya, kalau kalian bayarkan, uangnya masuk kantong mereka dan gak masuk di aplikasi Nah, saya harap teman-teman terhindar dari oknum-oknum seperti ini Caranya adalah, yaudah, teman harus hati-hati Teman-teman harus gak perlu panik Karena dengan kepanikan atau ketakutan kalian DC-DC itu gampang banget untuk menggiring opini kalian Mungkin membrainwash kalian Agar teman-teman itu takut dan bisa segera membayar hutang kalian Yang ujung-ujungnya sebenarnya Kayak DC-DC gini itu menyarankan kalian cari dana talangan gak sih? Karena kan mereka gak peduli kalian cari uang dari mana Yang jelas pokoknya uangnya harus ada Dan gak mungkin kita dapat uang sesingkat itu Ya, kalau ada uangnya saya yakin teman-teman pasti membayar lah ya Gak mungkin gak membayar Sekali lagi, kalau memang tidak ada uang Gak apa-apa, galbe aja dulu Selama kalian dipinjol legal Insya Allah semuanya akan baik-baik saja Dan akan aman-aman saja Tapi bukan berarti kita harus lepas tanggung jawab Enggak ya, kita tabung pelan-pelan Ngumpulin rezeki, berusaha, berdoa Intinya ya, minta sama Allah Untuk dimudahkan rezeki, untuk bisa melunasi hutang Dan bisa mendapatkan banyak rezeki juga Untuk kehidupan kalian Jadi gak perlu ngutang-ngutang lagi ke depannya Oke, terima kasih Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!